Hai teman Jagadiri, saya Reginald Hamdani. Nah, saya hari ini mau kenalin satu merek asuransi namanya Jagadiri. Jagadiri ini dari PT Central Asia Financial, perusahaan asuransi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan juga bagian dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Apa sih bedanya Jagadiri sama yang lain? Asuransi Jagadiri ini kita mulai semuanya itu melalui digital. Kenapa digital? Karena perkembangan digital di Indonesia ini kan semakin marak, makin banyak juga orang yang sudah biasa dan fasi dengan digital. Ya, kita ngeliat bahwa asuransi juga bisa loh dibeli secara online. Nah, yang menariknya apa sih? Nah, karena semua orang udah pada ngerti sama digital, makin banyak orang juga yang ngerti. Nah, sekarang di asuransi ini kita bisa menawarkan berbagai macam kemudahan dalam mengakses dan mencari informasi mengenai asuransi. Nah, jadi asuransi nggak jadi beban lagi. Kenapa? Karena belinya gampang, tinggal pakai aplikasi bisa, di website juga bisa. Nah, produk yang dipilih juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ada yang produknya jam-jaman, ada yang produknya juga bisa dibeli dalam satu bulanan, bayar satu tahunan, itu bisa semua sesuai dengan kebutuhan kalian. Sebaiknya kita mempersiapkan masa depan, kita persiapkan juga solusi-solusi keuangan yang relevan dan sesuai. Nah, hal ini asuransi menjadi salah satu yang penting buat teman-teman coba untuk lihat dan perhatikan. Nah, dalam memilih asuransi ini penting untuk teman-teman sesuaikan produk dari asuransi sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena asuransi kan banyak ya, ada pilihannya ada mulai dari kesehatan, jiwa, dan itu pun banyak juga syarat dan ketentuan, dan juga benefit-benefit yang ditawarkan. Nah, cuman ingat, sebelum beli produk, teman-teman semua mesti ngerti apa yang kalian butuhkan. Ada yang perlindungannya mungkin perlunya cuman 3 jam, ya ngapain beli yang satu tahun, beli aja yang 3 jam. Nah, juga ada yang bisa dibayar secara bulanan loh, karena asuransi itu nggak selalu dibayar secara tahunan. Oke, Nah, jadi sekali lagi, teliti apa yang menjadi kebutuhan, teliti produknya sebelum dibeli, baca polisnya baik-baik, sehingga kalian bisa menyesuaikan semua apa yang dibeli itu sesuai dengan yang kalian butuhkan. Ingat sekali lagi, pahami perlindunganmu. Terima kasih telah menonton!